Hai semuanya, selamat datang di ESGN Entertainment dan ini is your host, kak Dika Yudia Nah, hari ini kita udah bersama narasumber utama kita yaitu kak Adam Lusius Hai kak! Halo, jumpa lagi kita Nah, hari ini kita mau nge-scanning memori dari salah satu National Leaders Series kita yang paling direquest di komentar yaitu siapa kak? Mas MBS Mas MBS Mas ya bukan bapak ya Mas Mas, sekarang masih muda memang Masih 37 lah 37 ya bukan Terus? Nah Sebelum kita ngomongin yang serius Perhatikan dulu sarung tangan kak Adam nih Udah ada lagi di kontennya dari kemarin ga dipake nih Why? Pengen tidak melewatkan momentum sih Karena buat gue pribadi MBS ini harus dikulik atau di explore secara apa ya pengetahuan itu harus lebih dalam lagi nge-explore Iya, iya Karena gue ngerasa dia tuh kayak takdir berjalan Kalo yang lain tuh kan ambisi berjalan Iya Prinsip berjalan Nah kalo ini buat gue takdir yang berjalan Apa itu maksud takdir berjalan? Nanti kita bahas Nanti kita bahas Nah buat temen-temen yang belum tau Mas MBS ini Mungkin aku akan ngejelaskan sedikit background tentang Mas MBS ini Mas ini adalah putra mahkota Arab Saudi dan salah satu figur paling berpengaruh di negara tersebut Dia lahir pada 31 Agustus 1985 dan merupakan anak dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud Mas ini mulai terkenal secara internasional ketika ia diangkat menjadi putra mahkota pada Juni 2017 Yang menjadikannya calon pewaris tahta Arab Saudi Jadi udah pasti dia yang akan menurunkan tahta dari Arab Saudi ini Sebagai pemimpin de facto Arab Saudi Mas ini dikenal karena ambisinya untuk mereformasi ekonomi dan sosial negara melalui inisiatif yang dikenal sebagai Vision 2030 Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak Jadi dia mengembangkan sektor-sektor non minyak dan meningkatkan sektor pariwisata serta teknologi Jadi dia tuh berambisi untuk membuat negara Eropa baru di timur tengah gitu Namun dia juga menjadi sosok yang kontroversional karena tindakan politiknya yang tegas dan kadang dianggap otoriter Salah satu insiden yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Kasogi pada tahun 2012 Tapi ini masih konspirasi ini belum tentu dia gitu Jadi mungkin nanti kita bakal menginginkan ke Adam soal ini ya tak Tapi Kak di bawah kepemimpinannya berbagai reformasi sosial dilakukan seperti mengizinkan perempuan mengemudi Membuka bioskop dan melonggarkan kontrol polisi agama Jadi dia mulai banyak syariat-syariat Islam yang sebelumnya menjadi budaya itu dilonggarin semua gitu Dan itu menjadi kontroversi di banyak pihak lah gitu Nah dalam hubungan luar negeri mas ini membuat Saudi lebih independen dan mempererat hubungan dengan Rusia dan China Serta merangkul musuh lama kayak Iran dan Suriah yang membuat ketegangan antara Amerika Serikat meningkat gitu Nah mungkin nanti juga aku akan menanyakan Kakak tentang strategi politiknya dia itu sebenarnya kayak gimana sih gitu Oke, nah mungkin yang paling basic dulu ditanyain Jadi sebenarnya kalo Kakak liat dari karakternya dari scanning memory atau ngebaca karakter gitu Karakternya si emas ini tuh gimana sih Kak? Halo Nek, karakter ya? Setelah gua cek secara scanning memory versi supernatural Gua ngeliat si emas ini tipe orang yang ambisi pasti ya Lu terdiri jelasin tuh ambisnya bener Ambisi Terus dia tipe orang yang agak the king of drama kalo buat gua pribadi Maksudnya gimana Kak? Maksudnya contohnya Lu mau wakilin netizen banget ya? Iya mau wakilin netizen banget nih Kayak fo gitu deh Jadi dia bisa menyampaikan sesuatu atau berekspresi sesuatu Dengan tidak sesuai dengan hati dan pikirannya dia gitu Misalkan hati pikiran dia ngomong A tapi ekspresi atau ucapannya itu bisa B Hmm Jadi dia bisa berkamuflase dan ekspresi Itu yang kedua Nah tipe karakter yang ketiga dia tipe orang yang lebih percaya dirinya sendiri Ketiba percaya orang lain bahkan Tuhan sekalipun Ini adalah hal yang baik atau sebenernya nggak baik? Hah? Sebenernya baik apa nggak sih? Kan sebenernya banyak yang mencanakan kita harus percaya sama diri sendiri gitu Iya Terus? Ya pada akhirnya di saat orang berfokus pada dirinya sendiri Yang terjadi cuma dua Kalau dia nggak hancur dia jadi serakah Antara dua kan? Outputnya begitu doang Oke dia jadi hancur Gara-gara terlalu percaya diri sendiri Banyak hal-hal pada akhirnya nggak selesai dengan planning kan? Hancur ada yang kayak gitu Ada juga yang berhasil tapi pada akhirnya outputnya serakah Nah yang balance itu adalah lebih percaya Tuhan Kalau kita nyari yang balance nya Oke berarti secara nggak langsung menurut kakak dia tidak terlalu percaya Tuhan gitu ya kak? Bahkan hampir Gimana ya? Dia cuma tahu Cuma nggak percaya Itu kan bisa dari tindakan ya Tindakan-tindakan dan pikiran dia pribadi Dia lebih berfokus pada dirinya sendiri ketimbang nilai spiritual itu sendiri Jadi jangan nampakannya dengan semua pergerakannya dia Karena dia lebih berfikir tentang dirinya sendiri Tentang kepercayaan dirinya sendiri Udah sampai disitu Itu yang kedua Nah yang ketiga itu tipe orang yang nggak mau direpotin Dibebanin dia nggak mau Sama siapa pun Sama pasangannya pun dia nggak mau Contohnya gimana kak? Intinya misalkan gitu Lu sebagai istri sibuk Lu bebanin anak lu sama dia Misalkan Dia nggak mau Kecuali dia yang mau sendiri Terus kalau dia merasa dibebani dia nggak mau Dia akan risih dan S apa ya kita ngomong Alur emosi dia pasti naik Intinya The real orang nggak mau direpotin dan disusahin Ya dia Kalaupun dia iya Ya kadang-kadang fake Kecuali dia yang Melakukannya berdasarkan keinginan dia sendiri Itu mungkin udah cerita Menurut kakak dia nggak mau direpotin emang karena Dia udah kayak lahir Watak Wataknya begitu ya Dan Poin berikutnya buat gue Dia adalah Takdir yang lahir untuk Jalur dari Jalur dari pergerakan dunia ini akan kemana Hmm Maksud kakak adalah dia memang dilahirkan untuk suatu peran di Ya Saat ini gitu Ada orang Yang terlahir memang untuk peran-peran tertentu Nah jadi Mas ini punya takdir Hmm Disitu Kalau buat gue benar Tapi takdir yang Membawa kita ke Sesuatu yang mungkin Kurang baik Hmm Kurang baik Karena dia Hanya memikirkan sesuatu dari Dari perspektifnya dia Bukan perspektif orang lain Dan bahkan bukan perspektif Tuhan Oke Disitu Tadi kan kakak bilang dia adalah takdir yang berjalannya Hmm Menurut kakak sendiri mas ini sadar gak kalau dia memang punya peran itu Atau ya memang gak sadar Dia sadar Sadar cuman bukan berarti kayak dia merasa bersalah Malah dia menginginkan dan bangga dengan takdir itu Hmm Soalnya kayak ya gue hebat nih atau apa Disitu Dan dia tipe kalau orang yang Gak peduli dengan perasaan orang lain Gak peduli dengan kepentingan orang lain Dia gak peduli Hmm Dia peduli tentang dirinya sendiri Jadi mungkin Akan banyak hal-hal yang pada akhirnya bertindak Yang bisa mencerah kayak orang lain itu banyak peluang Orang-orang kayak gini gitu ya Hmm Menurut kakak Apakah ada faktor memori masa kecilnya atau Pola didiknya kah dia jadikan Kalau gue lihat memang wataknya Ini bukan dari lingkungan Ini dasar wataknya Jadi banyak pergerakan dimana kayak Dia setelah ingin menang Dia antara saudara-saudaranya gitu Dia terus gampang Yang waktu di umuran Hmm SD itu Dia kayak ngeremen orang lain Itu sangat jelas Hmm Disitu Berarti karakter kita masa kecil itu Menunjukkan Watak Watak asli Kita tuh kayak apa ya Hmm Terus tadi Kakak bilang yang dia waktu kecil Kayak di Oh 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 Itu Terus Gak boleh ada satupun yang melewati dia Contohnya gimana? Misalkan Misalkan Dia punya sesuatu Terus ada yang mau nyaingin dia Wah itu udah Kompetisi tuh dia pasti Hmm Dia pasti Merasa Pengen melebihi dia pasti Antara dua Dia ngambil itu barang Hmm Dibuang Kalau enggak Dia beli sesuatu yang lebih Dari dia Hmm Cuman biasanya Dia pasti ngotak-ngotak itu barang Temennya Oh Ngerti gak? Ngerti Ngerti Dan kayak gitu Jadi kayak Agak iri lah Disitu Pokoknya dia harus menang Di semua hal gitu Itu kalau dari tipe karakternya Dari sesi supernatural Oke Tapi memang dia punya spek yang Bagus gak sih Kak Sebenernya memang talented kah? Hmm Itu gue akuin juga Dia memang Banyak Apa ya Multitalenta lah ya Itu gue akuin Dia Gak pinter Cerdas 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 dalam banyak hal Hmm Desi itu Termasuk berpolitik ya Kak ya Berpolitik Dan berdrama juga cerdas sih sebenernya Cerdas Nah Kak Sebenernya hubungan si Mas ini dengan Lingkarannya tuh kayak gimana sih? Kayak kekeluarga Kak Atau kolega politiknya tuh gimana sih? Tentu Pihak keluarga Gak terlalu suka Sama dia Karena buat gue Dia bukan keluar Kalau dari sisi keluarga ya Karena Saudara-saudaranya tuh ngerasa kayak Dia bukan orang yang baik Oke Dia bukan tipe orang yang ngejaga keluarga Siapapun buat dia Ya bisa dikorbanin Di situ Jadi Jadi Kalau konteks gue saudara Gue ibu sih gak ada minat ya Kalau Dan Mereka pun ya Pasti lebih ke Menjaga etika doang Tapi secara perasaan Keluarga Mereka Kenal sama si Mas ini Sifat-sifatnya segala macam Makanya gak mau ada kontra terlalu Wow Kalau ada pergerakan Gak ada nasihat atau apapun Karena ini orang Memang karakternya kayak gitu ya Nah gitu Gak mau dibantah Gak mau dikritik Mengkritik Menghalangin jalan gue Lewat Seperti itu Ada aja caranya Oh berarti make sense ya kak Kayak dia memenjarakan Keluarganya sendiri itu sekitar 20 orang Karena mereka kontra sama kebijakannya Beliau ini Iya Berarti dia emang Berhati dingin gitu ya Bertangan dingin gitu ya Bagaimana sih Berhati dingin Dia gak peduli Dia gak peduli siapapun Kayaknya psikopat gitu kak Iya Bahkan ayahnya sendiri Di depan dia Bisa Disingkirin Oh gitu ya Ya tapi gak harus sampe di kill ya Tapi dia pasti akan cari cara Hmm Jadi gak ada Satupun spesies manusia Ada di jalannya dia Kalau kita ngomong gitu Gak boleh Tapi penasaran deh Kenapa akhirnya dia yang dipilih jadi Apa namanya Yang melanjutkan ke pemimpinan tahta Satu Pasti dominasinya dia dong Iya Dalam keluarga Itu udah terlihat Iya gak sih Dominasi dia secara keluarga udah terlihat Kedua Wilayah Wilayah kekuasaan dia Itu juga udah terlihat Pelan-pelan kan dia menjalin hubungan tuh Sama militer Militer Intelijen Disitu Dia udah ngebangun jauh sebelum pergerakan Cerdasnya dia disitu Membangun hubungan Iya kak Memang dia Menteri Pertahanan Iya Menteri Pertahanan Sama dia dulunya Kerja di Intelijen Cuman semua itu Dimulai udah lama Jadi di pelajarin dulu Dia deketin orang-orangnya Dia kan pinter bersosial ya Pinter bergaul gitu loh Iya Dan selalu tau apa yang orang inginkan Jadi dia selalu deketin orang Berasakan lo Menginginkan apa Kalau Sebenarnya Kayak Simbiosis Mutualisme Iya Dan dia pinter ngebaca itu Bawa gue pribadi ya MBS ini Gak cocok jadi Eksistensi apapun sih sebenernya Maksudnya gimana? Jadi Pejabat Gak cocok Jadi sahabat Jadi ya Pasangan juga Kasian sih Oh iya Nanti kita mau bahas juga Soal dia dan pasangannya Oh gitu ya kak Dia cocok Single fight Terus Sendiri Jadi Ya itu kok Dari gue sih Tapi dia menguasai Soalnya dia akhirnya kan Mas ini Iya Oke Nah kak Menurut kakak kan tadi si Mas ini sadar kalo dia takdir yang berjalan gitu ya Menurut kakak kenapa dia bisa tau dia itu punya misi besar yang ditentukan sama ya kekuatan yang lebih tinggi gitu Kenapa dia tau dia punya takdir yang besar Ya Ya Beralui dari sebuah pemikiran dia waktu kecil sih Pemikiran dia waktu kecil tuh dia merasa kayak melihat Kayak kayak dia memang punya feeling gue bakal jadi penguasan Dari kecil Dia punya adat Punya pemikiran itu dari kecil Nah terus dengan perjalanan kehidupannya dia itu kan mudah banget Buat gue mudah banget Gak sulit Nah disitu dia gak rasanya ini takdirnya dia Tapi menurut versinya dia Dia menjadi penguasa yang mudah-mudahan bisa membangun Negara Semua negara yang dia inginkan banget Cuman dia gak melihat dari perspektif orang lain Dia gak bisa melihat perspektif dari spiritual Dia melihat perspektifnya aja pada akhirnya tumpang tinggi Dia pikir itu pembangunan pengembangan Cuman yang kita lihat malah penghancuran atau kemunduran Ngerti gak sih Oh gitu ya Jadi Lebih ke perspektif aja sih Nah kalo ada yang bertanya gitu kan misalkan Ini mas ini ngebangun kota yang bakal megah banget ini berdasarkan Karena cadangan minyak bumi Karena cadangan minyak bumi habis Itu menurut perspektif orang yang mengamati Tapi kalo buat gue pribadi emang dasar dia pengen Oh gitu pak Jadi gini ya Pemimpin itu kan punya kriteria Dan punya style dalam memimpin Dalam kebijakan-kebijakan dia Secara dia atau style dia pasti kebawah Ngerti gak Jadi sebenernya adalah Pembangunan kota-kota tersebut berdasarkan impiannya dia Oh Ngerti gak Jadi faktor pertama itu adalah impiannya dia Yang kedua baru faktor-faktor berikut-berikutnya Oke Ya mungkin ya karena minyak bumi itu Tapi yang jadi pertanyaan apakah memang minyak bumi itu bisa habis Masih menjadi misteri kan? Masih menjadi misteri kan dari zaman dulu Meningkatkan harga misalnya Oh jadi memang karena dia udah punya visi untuk membuat negara tersebut jadi yang dia pinginin gitu ya pak Ya jadi intinya Ya buat gue pribadi gini Kalau kita pikir secara bisnis semua negara Gak harus seperti itu juga Gak harus menghilangkan nilai spiritual juga Kalau gak Apa ya Ya masih bisa Bijak lah Bisa mempertahankan budaya dan apa ya Ya gak sih Tetep kan gitu Gak harus sampai Membiaskan sampai Secara identitas sebuah negara itu jadi hilang Jadi kalau ditanya kenapa dia melakukan pembangunan sebesar dan semega dan semewa itu Itu berdasarkan impiannya dia Pimpinannya dia bukan karena faktor Minyak itu yang sekian-sekian Itu hanyalah tameng untuk dijadikan alasan Dan gue memperkuat statement gue barusan karena dia suka Party Party Oh iya Ada banyak ini sih kayak pemberitaan kalau dia suka party dimana-mana Dan Foyah-foyah hampir ratusan miliar dalam sekali party 600-700 miliar lah Itu satu malam Terus Nah itu salah satu lifestyle yang Sebenarnya faktor dianya gitu ya Itu kan pasti kebawah dong Lifestyle-nya dia atau lifestyle-nya dia dalam Membangun asal itu memimpin Itu pasti kebawah Jadi Ya faktor utama pembangunan itu ya gue tegasin Biasanya impiannya dia Memang keinginan dia Oke Kenapa sih yang dilihat apakah dia melihat negara Eropa atau Amerika itu Kayak maju banget, keren banget gitu Sehingga dia pingin membuat negara Arab jadi kayak gitu gitu Apakah itu atau ya Ya Kalau buat gue kalau orang apa Eropa dan Barat itu ya Lebih ke memang orang-orangnya sih Dibangun dari orang-orangnya dulu Kalau itu SDM, SDM orang-orangnya dulu Kalau boleh Jepang Barat, Eropa itu kan orang-orangnya dulu yang dibangun Kalau ini kan bangunannya dulu Terti gak sih? Jadi Beda Iya Gue inget ada apa Pembongonan mall di India Iya, ngerti, ngerti Jadi kayak Ya harusnya kan Ya SDM-nya dulu lah Beda ini memaksakan sekali sebenernya Sangat memaksakan Kayak mengejar sesuatu gitu Iya, bener Waktu kan nepet ya Udah deket akhir zaman Oh gitu Itu ya Tapi emang dia tahu sekarang akhir zaman? Eee Kalau untuk itu ya balik lagi ya Dia gak terlalu menghentikan itu sih Cuman dia tahu dia punya takdir Kayak gue misalkan Tahu takdir gue mau kemana Nah dia kayak gitu, sama Tapi dia punya Dia perspektif takdirnya adalah Ingin memajukan negaranya dia dengan versinya dia sendiri Versinya dia sendiri Oke Oke Dengan banyak politik-politik yang dia buat lah gitu Terus Kak Apakah ada faktor astral atau Makhluk lain dibalik emas ini? Kalau buat gue pribadi Yang jadi permasalahan Permasalahannya adalah Di saat manusia itu terlalu menggunakan Apa ya Dirinya sendiri Berarti dia Secara gak sadar Dia menggunakan energy the monster itu Di dalam tubuhnya dia Hmm Nah di saat dia terlalu menggunakan Energy the monster itu Otomatis Energy the monster ini kan Ukurannya lebih besar Di saat dia lebih besar Dia menjadi portal Yang pada akhirnya tuh Mengeluarkan semua yang negatif-negatif Termasuk bisikan-bisikan Segala macem Niajat, seraka Terus kayak Zolim dan semacamnya Dia gak mengimbangi energi ini Nah yang Jadi kalau ditanya Dia dipengaruhi dengan sesuatu gak Dengan sesuatu atau tidak gitu kan Ya dia dipengaruhi Secara sudah 60-40 40 itu energi negatifnya 60 masih dia Masih besar Cuma kita gak tau ke depan Biasanya kan Orang kalau udah sering berbuah jahat Lama-lama jahat itu kayak biasa aja Malah 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 akan lebih menyakiti lagi Di saat dia masih kurang Yang kayak gini kurang Padahal akhirnya lebih menyiksa dan semacam Jadi Dia dikuasai sama energi Manipulasi the monster Oke Kalau misalnya ada sosok astral Ada gak sih Kak? Kalau sosok astral Gue belum Menemukan Belum gue cari tau Tapi ini dia real Dia kesadaran Dia sendiri Berdasarkan watak dan takdirnya Dia jadi seperti itu Jadi energi the monster yang jahat ini Dikasih makan terus sama dia ya Sehingga dia jadi portal kejahatan itu sendiri Bener banget Berarti ini pelajaran juga buat kita ya guys Kalau misalnya ada Sesuatu yang negatif di diri kita Karakter kita Jangan dikasih makan terus gitu ya Harus sadar untuk Stop gitu ya Iya Kalau gak lama-lama makin besar Oke Seolah kita lebih percaya dan kuat Ujung-ujungnya makin besar Kita yang lama-lama dimakan Polanya kayak gitu Jadi gak bisa ngontrol nanti ya kaya Gak bisa ngontrol Kita yang lama-lama dimakan Kita yang stress Kita yang gila gitu ya Jadi ya Kita gak ada buat apa-apa Cuma kesedihan doang ujungnya nanti Nah Kak Jadi ada beberapa kebijakan dari emas ini Yang dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman Menurut interpretasi dari beberapa hadis gitu ya Nah tapi ini spekulatif dan masih subjektif nih Nah kaya pertama si proyek NEOM tadi Yang proyek pembangunan itu Dianggapnya ini adalah salah satu tanda dari akhir zaman Di mana tanah Arab yang gersang kembali hijau lagi Terkait dengan kemunculan dajjal Terus yang kedua ada modernisasi sosial Jadi kayak pembukaan hiburan Kayak bioskop, konser gitu Yang dianggap itu menyebarkan kemaksiatan Dan itu berhubungan dengan akhir zaman juga Kemudian ada pengurangan peran ulama Jadi emas ini mengurangi kekuasaan Polisi agama dan ulama yang konservatif Jadi dianggap juga sebagai tanda Untuk meninggalkan ajaran agama di akhir zaman Kasih tau kalau salah ya Ini karena kan hadis kalian ya Terus yang keempat ada normalisasi dengan Israel Beberapa hadis juga menyebutkan Tanda akhir zaman terkait Palestina Nah si emas ini mendekati Israel Dan dianggap sebagai tanda datangnya dajjal Atau konflik besar Kemudian juga dia dekat dengan beberapa negara Yang non muslim kayak Amerika Serikat Rusia dan China Yang dianggap sebagai tanda Perlindungan dari musuh agama muslim Menghilangnya tradisi konservatif Menolak hadis sahih Pembunuhan Jamal Kasogi Memenjarakan keluarga istana Dan gak hidupnya mewah Sama kekerasan dalam rumah tangga Ini yang dianggap sebagai Tanda-tanda akhir zaman menurut beberapa pihak gitu ya Nah menurut kakak nih Terkait penolakan hadis sahih Jadi kalo kakak lihat dari memorinya Apa sih pandangan mas ini Tentang hadis sahih ini Apakah bener dia memiliki kecenderungan untuk menolak Atau sebenernya ada faktor eksternal gitu Yang dia mengabaikan nilai-nilai dari agama itu sendiri Enggak sih memang lebih Dia lebih gak percaya aja sih Maksudnya gak percaya gimana kan dia keluarga dari Belum tentu kan spiritualnya sama Emang dia wataknya lebih percaya dirinya sendiri Ketimbang ajaran kepercayaan Ataupun dogma ataupun kitab suci dan semacamnya Dia lebih percaya dirinya sendiri Disitu yang pada akhirnya membuat Keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diluar dari nilai Spiritual yang pernah diajarkan Enggak sih Disitu Cuman pasti dia menjual tentang kesetaraan sosial Atau untuk pengembangan kemajuan Dia pasti akan berdalih disitu Disitu Padahal disaat kita mengadakan sebuah apa ya Kebijakan pengembangan gak harus menghancurkan tempat agama Maksudnya tempat ibadah kan gak harus Ada banyak cara gitu Habis itu Kalau gak menghancurkan ya menggantikan di tempat lain Ibadahnya hancurin satu Bangun satu Itu kan gak ada masalah ya Ini gak ada sama sekali Disitu Berarti memang Memang wataknya dia gak percaya Disitu Dan kalau gue liat ya wajar Karena tipe kesadaran berpikirnya lebih ke otak Jadi gak balance Disitu Kalau misalnya rajanya sendiri Apakah pernah menegur anaknya Atau kayak Ngasih tau kok Kamu ini sih ngelanggar aturan agama sih gitu Perdebat ini pernah terjadi sih Di dalam rumah Dan tentu Bentakan si mes lebih kuat dong Daripada nasihat bapaknya Kalah kan dong Lu tau sejarah satan masih inget kan Oh iya Ngerti sih Yang dia menorbankan apa Memanipulasi bokapnya Untuk tadinya perang Ingat kan? Ingat Kak ada konspirasi Sempet baca sedikit tadi sekilas Bahwa keluarga dari Pemimpin Arab ini ada daerah Yahudi Apakah ini ada korelasinya Beliau sekarang menjalin hubungan dengan negara Israel Atau enggak sih kalau kakal lihat Kalau untuk daerah kan kita gak bisa sembarangan ya Daerah keturunan Cuman Buat gue pribadi Ini bisa aja politik Politik apa? Politik buat Pergerakan Karena Dalam proses pergerakan Dia harus berdamai dengan musuh-musuh Disitu Sambil kita lihat siapa yang musuh Siapa yang teman Misalnya kan kelihatan seperti musuh Sebelumnya kita berteman Dan sebaliknya Seolah-olah kita berteman Padahal kita musuh Nah ini politik pergerakan Oke Lebih ke geopolitik ya Berarti gak ada korelasinya sama itu Karena gue belum melihat Ada kedekatan yang signifikan Antara dia sama Israel Yang something yang Ya memberikan senjata lah Bantuan militer Itu gue belum menemukan Cuman kayak Sebuah kerjasama antar negara aja Oke Di sini Next Ada Pembunuhan Jamal Kasogi Ini lumayan Konspirasi juga Belum tau ini beneran gak sih Dia dalang dibaliknya Nah ini Jamal Kasogi Kak Dia pernah menjadi penasehat Keluarga kerajaan Dan juga seorang jurnalis Yang lumayan Kenceng Ngekritik pemerintahnya Si Mas ini gitu Ada Konspirasi yang bilang bahwa Mas ini adalah dalang dibalik Kematian beliau gitu Cuman ini belum tau ya guys Karena masih jadi konspirasi Nah makanya disini Kita pingin ngepokan ke Kak Adam Boleh gak sih dibacain memorinya Si Masnya Apakah bener dia Di baliknya Jujur kan gue udah dibilang tadi di Allah Apa tuh? Ada spesies manusia Ngalangin jalannya dia Di apain Nah sedangkan dia Tipe orang yang Tipe Kasogi Dia tipe orang yang Wah gak bener Dia gak bener tetep gak bener Dia berani untuk berkomentar itu gak bener Dan dia Punya pride bahwa ya Ya gue gak akan menuju sesuatu yang tidak bener Itu tipe Kasogi Jadi bener Kak Dia otak dibalik pembunuhan beliau Dia apa bukan? Dia bukan? Kalau menurut lu Gak sih intinya lebih ke Ini kan masih konspirasi ya Cuman Kalau gue tuh Punya pola Membaca Kapasitas Jadi kalau dia punya kapasitas Dia akan melakukan A Dan itu gak jauh-jauh dari kapasitas Jadi saat dia punya kapasitas Watak seperti itu Ya kita tau lah ya Siapa tau positive thinking Si mas ini punya self control yang baik Itu terlalu positive thinking sih Gak Gak maksudnya Kenapa sampai harus di Habisi gitu kan? Karena kan gue bilang tadi Tipe Kasogi Tipe Kasogi Ada tipe orang Kalau itu gak Dia punya pride Kalau itu gak benar Itu tetep jadi gak benar Dan tidak akan dibenarkan sama Kasogi Dan tipe yang lurus gitu Nah orang Orang seperti Kasogi ini adalah Pager Yang halangin Oke Atau hambatan Yang kalau gak diberesin Gak beres Oke Di situ Di situ Dia tipe orang yang berani Speak up Jadi Dibinasakan Ditambah lagi kan dia tau banyak Ya Karena orang dalam kerajaan juga ya Di situ Kalau gak diberesin Bibit Bisa pecah Keluarga di Arab Terus ada Tekanan batin gak sih Setelah melakukan kejahatan itu Si masnya Tekanan batin? Setelah melakukan kejahatan gitu Kalau Sebaliknya malah Maksudnya? Ya sebaliknya Senang Seperti itulah kurang lebih Kayak Wah hambatannya hilang Gue bisa jalan lagi Ngeri 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 Tapi gak keliatan ya masnya Padahal Buat para cewek-cewek Akan pernah keliatan Enggak sih Enggak Cuma mukanya kayak baik gitu kan Tapi Iya baik Tapi disinilah gue Sempet tadi gue sampaikan Di sofa tadi Bahwa Ya Orang Wajar Psikopat dan Psikopat Psikopat dan Psikopat Penampilannya menarik Karena kalau gak menarik Gak keundang Gitu ya Inilah sistem Apa Sistem apa Di dunia ini Makanya gitu Iya gak sih Iya Gitu ya kak ya Kalau kita tahu dia psikopat Terus dia gak menarik fisiknya Kagak ada yang ketarik lah Gak akan ada korban di dunia ini Iya Benar Tapi bisa aja dia Gitu 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 Dia kan psikopat gak harus Dengan cara menggoda Kan psikopat bisa banyak cara Iya banyak cara Cuman Ada sebuah Something Di mas ini Pada akhirnya Menjadi Daya tarik Jujur ya, kalau gue baca-baca kasus-kasus kayak sosiopat Itu pasti dia punya cara untuk mengikat Ini gue kasih tau perbedaannya disini Kalau gue kayak ahli aja Tapi gue pengalaman sih Gue gak punya titel lo, tapi gue ngerti Bedanya disini, kalau ada watak asli psikopat Dia pasti menarik biasanya Buat kalian yang menarik, kalian pasti psikopat? Gak juga, biasanya gitu Tapi kalau dia psikopat sama psikopat berdasarkan keadaan Atau keadaan yang membentuk itu, biasanya dia gak terlalu menarik Bedanya disitu aja Boleh dibedah satu-satu gak? Ada yang natural, ada yang... Apa tau, lawannya itu natural dan tidak natural Terbentuk gitu? Terbentuk, berdasarkan keadaan Kalau yang natural, kenapa harus menarik? Apa yang kakak lihat? Apakah dia memang... Kalau feeling gue sih, ya itu sebuah takdir ya Kalau gue rasa, karena keseimbangan Ada yang orang baik, ada yang orang jahat Berarti orang-orang yang cakep kalian pasti psikopat? Gak juga sih Tapi intinya, jangan fake depan gue aja Maksudnya ketemu sama gue, terus kayak Nyembunyiin wajah sih itu kayaknya gak bisa ketipu gitu Tapi pas ketemu siapa gitu Kayak, siapa aja gitu Temen-temannya temen misalkan gitu Yang di temen gue bilang, ah ini orang baik Nah dia belum tau Dia belum tau Gitu ya Kak, berarti kalau saya ketemu kakak Sebenarnya suka nyopet, copet aja ya? Gak, jangan nyopet Copet orangnya Ini diri sendiri aja guys Jadi kayak gitu sih Jadi, kalau buat gue yang the real watak Biasanya emang cakep Berapa kasus yang gue tanganin ya Bibit-bibitnya Karena ada klien-klien kayak gitu tuh Cuman kan gue gak ngomong Ada klien kayak gitu, cuman gue gak ngomong Cuman, pada akhirnya ya Gue sadar ada yang natural memang ada Ada yang gak natural Bentuk berasakan keadaan Disitu Kalau emang ini natural berarti Nah ini watak Ini natural Disitu Jadi kayak Ya Ya udah takdir buat salah satu alat The monster buat gue pribasi Ya Kak, berarti dia lawannya kata dong Ya gak tau ya Kan gue gak tau takdir gue Gue lagi jalanin takdir aja Kita tonton bersama-sama guys Enggak lah Gue masih biasa aja lah Gue masih yang cere-cere lah Gak sebanding lah Ibaratnya Energi positif gue segini Energi positif gue segini Caranya harus negatif juga Hah? Tapi kan kata Banyak orang Untuk menjadi orang yang sangat sukses Kita harus punya dark triad Salah satunya adalah Psikopat, sosiopat Sama satu lagi aku lupa namanya Bener gak tuh Kak? Ya kalau mau berhasil di dalam duniawi ya Emang Lu yang jadi pertanian Emang omolog aja Begitu aja Kalo gue sih lebih ke balance aja sih Ya udah kalo emang lu Mau tetep punya defensive gak masalah Kalo dijadiin defensive gue gak masalah ya Cuma kalo dijadiin sebuah serangan itu yang bermasalah Di situ Jadi kayak Ya Kalo kita ngomong secara penelitian ya Yang disampaikan itu bener Cuman Umur lu sampe berapa tahun Lu yakin Seumur lu panjang gitu Kita gak tau besoknya tiba-tiba lu ditabrak Teronton gitu kan Iya bener Kan nyesel Bener jangan guys Apalagi aku yang percaya reinkarnasi Nanti aku melahir jadi Apa gitu ya Terus tiba-tiba kecebur god Jatuh tewas Kan gak lucu Lucu sih Terkenal jahat Meninggal kenal god Wah itu udah sumpahin orang kali gitu Jadi kayak Lebih ke kayak ya Lebih ke bijak aja lah Tapi semua orang pasti punya dark side kan Punya Ada yang tinggi Ada yang besar Ada yang kecil Nah terus Gimana caranya kita bisa Menjaga Atau menurunkan dark side Kunci cuman satu sih Kalo orang punya dark side sih Lebih takut ke Tuhan itu penting Ketimbang takut dengan masalahnya Karena kadang-kadang orang Apa Sesiopet ya Sesiopet Sesiopet itu Mereka tuh gak Takut sama siapapun Tapi Harusnya lebih takut ke Tuhan gitu loh Karena Terkadang mereka melakukan sebuah tindakan Seolah-olah Mengatas namakan adalah Melindungi dirinya sendiri Dari kejahatan orang lain Berarti kan dia lebih takut masalahnya kan Ngerti Ngerti kan Tapi di saat lu lebih takut Tuhan daripada masalahnya Lu akan menekan jauh dark side itu Disitu Tapi di saat lu masih ketakutan daripada masalahnya Yaudah Tapi balik lagi Seberapa percaya anda dengan Tuhan anda Disitu Nah kak, dia kan juga terkenal sama Gaya hidupnya yang mewah Dan suka pesta sama cewek-cewek cantik kan Kalo kakak liat dari memorinya nih Apakah memang beliau ini punya kebiasaan tersebut kak? Kebiasaan apa nih? Gaya hidup mewah Suka party Suka sama cewek-cewek Gitu Emang kaya gitu? Ya emang lifestyle nya dia itu Kayak gue kenal aja ya Kenal kakak Kayak deket banget ya? Kayak deket banget ya? Gue kadang-kadang bingung sendiri ya Gue ngomongin orang Cuman kaya so-oke gue saudaranya dia Tapi bener gitu omongan gue Kadang-kadang Kadang-kadang ada tuh Ada yang nanya pasangannya kak Pasangan gue kaya mana orangnya gitu Pas gue cek 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 Bener gitu Cuman gue mikir ulang Gue siapanya dia ya Ketemu belum pernah gitu Tapi tau aja gitu Jadi emang itu lifestyle nya dia Emang dia suka Disitu Berarti memang bener ya Kan sempet beberapa kali Kayak ada media yang mau nangkep festanya dia Tapi dia udah kabur gitu Sehingga ya gak diklarifikasi gitu Itu biasanya menggunakan polisi India Apasih Apasih Polisi India kan kayak gitu Gak apa Telat gitu Abis Abis Selesai berantum Beruntung Selesai baru udah dateng Jayus Emang begitu Ini kan di film-film kan kayak gitu Yang suka nonton India jaman dulu pasti Tau Ketahuan kan umurnya berapa Hehehe Nah kak Lanjut Nah tentang proyek NEOM dan penghijauan Arab Saudi Dari yang kakak liat tentang motivasi sebenernya udah dijawab sih ya Nah proyek-proyek ambisius ini Sebenernya dia sadar gak sih kalau Secara tidak langsung menghadirkan tanda-tanda akhir zaman dalam hadis Nah kalau dari memori kakak Menurut kakak dia dengan sengaja gak sih melakukan kebijakan-kebijakan ini atau pembangunan ini? Bukan sengaja buat menentang ya Tapi sengaja melakukan itu dia gak peduli Lebih ke gak sengaja gak peduli Bukan sengaja menentang Gak ada Lebih ke cuek aja Dia gak percaya soalnya Bukan menentang beda Berarti dia gak terlalu peduli sama eskatologi gitu ya kak? Berarti dia gak terlalu peduli sama eskatologi gitu ya Gimana nih kita ngomongnya? Di saat pikiran orang dunia ini tuh gak akan pikirin eskatologi Jadi gitu loh Di sini pada akhirnya gue akan membahas tentang kondisi Imam Mahdi Salah satu Gue cerita dikit lah ya Salah satu beban beratnya sejarah nanti Imam Mahdi adalah Di saat orang-orang duniawi melihat Imam Mahdi tuh dia akan dipinta kayak dajar Karena tugas Imam Mahdi itu adalah menghancurkan keduniawian Sesuatu yang diluar dari ketuhanan itu sendiri Nah orang-orang duniawi menganggap Imam Mahdi pasti musuh Karena seolah-olah mau menghancurkan kebahagiaan duniawi itu Di situ Kalau gitu apakah mas ini Dajjal lak? Gue gak tau ya Kalau untuk tadil ke depan gue gak tau Cuman dia jadi salah satu orang yang gue pantau sih Gue pantau selain Jack Besos ya Ini yang kedua ini Yang lumayan gue sering pantau Karena udah ngerasa kayak ada takdir gitu loh Ada takdir yang berjalan Coba tinggal gue ngikutin gerak-geriknya aja Kemana Di situ Itu kalo dari gue sih Berarti ini salah satu Ininya guys Salah satu apa namanya Calon Calon dari Dajjal versi ke Adam Bukan Dajjal Tapi orang yang memang membawa kita ke akhir jaman itu Belum tentu dia ya kaya Kalau dia bilang anti kris Dia gak bukan Dia bukan Karena dia gak punya kekuatan sebesar itu Kalau anti kris terdajjal itu kan dia punya something Energi roh Yang luar biasa Dia gak ada Jadi sebenernya gue udah Kalo dibilang dia anti kris gue nolak sih Beda Bisa Bisa kedetek lah bagi kita yang udah pro di bidang energi ya Ya gue menyatakan dia bukan Kalo Jeff Bezos energinya gimana? Nah Jeff Bezos tuh memang ada Energi keturunan gitu kan Cuman Gue gak tau dia arah takdirnya kemana Ngerti Ada energi rohnya tuh ada Cuman Cuman Gue gak bisa bilang dia Dajjal dulu Hmm Karena Anti kris nolak Dajjal itu memanipulasi banget sistemnya Lo gak akan keliatan Orang biasa tuh gak akan keliatan Susah Tapi kedetek gak energi ya di dunia ini Udah di dunia ini apa enggak? Gue belum Tau soal kabar Tapi kalo dibilang dia udah ada Dia udah ada Udah ada Tapi belum Menjadi Dia yang sesungguhnya aja Ngerti 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 Kita ngomong anti kris ya Dia udah ada Tapi dia belum menjadi Anti kris sesungguhnya Masih ada proses yang dia harus jalani Lo harus tau ya Sistem Penciptaan Tuhan Atau sistem penciptaan di bumi ini Selalu baik Nol Satu, dua, tiga Ada proses maksudnya Mungkin tiba-tiba Langsung jadi gitu ya Mungkin langsung Lahir segini Pasti dari spermer Iya Semua Dari proses Tapi yang gue bingung Sun Gokong kan Dari batu Nah itu agak bingung Iya sih Itu misteri sih Mungkin kita bisa bahas ya Nah Kak Ini masuk ke ranah pribadi nih Soal Beliau dengan istrinya Kan dia lumayan Kontroversi juga sih Sama istrinya gitu Sempat Dinyatakan Kayak dia melakukan KDRT ke istrinya Sehingga sekarang istrinya tuh Gak diharap lagi Sekarang diingkris gitu Nah yang Kakak lihat itu sebenernya Kayak gimana sih kondisi sebenernya Mereka berdua ini Kak Kepo ini entertainment nih Infotainment Infotainment Lo mau jujur Kok-kok nih gue Yaudah Yang dua-duanya deh Di akun kok gitu Intinya perbedaan karakter Sama-sama ego Ini gue jelasin karakter Lo tau pentotalannya gimana ya Oke Sama-sama ego Sama beda karakter Beda visi-visi dalam hidup Yang ini Lebih ke Apa ya Keluarga dan duniawi ini Lebih kekuasaan Fokusnya Bukan wanita Wanita tuh ibarat kayak fitur-fitur yang Fitur-fitur doang Bukan pasangan hidup Ngerti Ngerti Yaudah Gue punya fitur Istri Yaudah Dari situ doang Sementara istrinya Fokusnya di keluarga dan ego gitu ya Ya Baik sih baik ya Cuman gimana sih Ya Balik lagi Si Mas kan agak drama ya Jadi kalau sehari-hari Ketemu kayak baik-baik aja Cuman dalam hatinya beda aja gitu Contoh? Ya kita sambil Misalkan dia lagi masak Yang satu lagi sambil makan Dia semua kayak baik-baik aja Cuman kayak Apa? Ya kita sama-sama tau Ya ini Kita lagi berkeluarga bohongan Oh Ini rumah tangga bohongan Kayak main rumah tangga gitu Kayak gitu Ya Visi-visi lu bukan keluarga Visi-visi lu lu kuasaan Jadi kayak fitur aja Kary mendesim Sedih banget Terus dia gak tertekan secara batin gitu Mereka berdua Kalo yang Si Mas kan gak mungkin tekanan batin ya Gitu ya Memang ya udah Mati rasa aja gitu Iya Karena fokus dia bukan di dalam keluarga Jadi gak penting buat dia Kalo yang Ya itu Pasti tekanan batin Makanya dia kan pisah Secara tempat tinggal gitu Sering ketemu Bisa stress Iya Kasian Gitu ya Gitu guys Untungnya Besyukurnya gue tuh Istri Mentarnya kuat Oh gitu ya Kalo orang biasa tuh bisa Udah bunuh diri Besyir Hmm Nah terus Kak Kan dia Ehm Jadi istri dari Iya Yang mendapatkan tahta Arab sawadillah Kan harta belimpah tuh Kak Iya Dia bahagia gak sih Kak? Iya Dia mencoba bahagia dengan duniawi aja Hahaha Tapi secara arti dia Gitu Berarti uang tidak bisa membeli Kebahagiaan bener menurut Kakak? Gitu Terjantung Prinsip hidup lu sih Kalo buat gue Prinsip hidup lu buat apa? Buat Duniawi Lu bisa happy Tapi Dalam perjalanan gue ya Bertemu banyak orang gitu Teman-teman punya jabatan Orang punya Harta Ada sisi Pada akhirnya ada penyesalan sih Dan mereka gak bisa bohongin bahwa hidup bersama uang itu Tetep akan sepi Itu yang gue tau dari Curat-curat mereka Walaupun ada jabatan Walaupun ada uang sekalipun Ya Itu gak bisa menutupi kekosongan hati Ya lu misalnya Lu bisa ke diskotik Lu bisa aja Sewa sana sewa sini gitu Iya Bisa beli apa aja Terus pulang ke rumah Kosong lagi Sepi lagi gitu Sendiri Di situ Jadi Buat gue pribadi ya Ya Tergantung Fokus hidup lu sih Mau kemana Kalo 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 fokus lu ke Dunia akhirat Ya Yang Yang bisa bikin bahagia lu Beda lagi ceritanya Tapi Saat lu fokus lu duniawi ya Kalo ini kan fokusnya masih duniawi ya Jadi ya Ya Dia mencoba bahagia dengan cara Apa yang dia punya gitu Mencoba bertahan Mencoba bertahan Tapi secara tidak langsung dia pasti akan menderita lah Karena rohnya dia pasti akan Kalo gue jujur kalo gue pribadi gak bisa Kalo gue ya Gue juga gak bisa sih Kayak gimana ya Kayak aneh Kayak Gue gak suka Di saat Hati kita tuh ada kayak gejolak yang menolak gitu Terus kita mengikuti Wah kita bisa stress Kalo gue sih gue gak bisa Nah Ada kontroversi lagi kak Dengan mas ini Jadi Dia pernah berpidato Bahwa Eropa baru akan muncul di Timur Tengah Dan Arab Saudi harus menjadi pelopor dalam Pembangunan tersebut Nah Dia juga menyebutkan Negara-negara di sekitar Timur Tengah Akan Ikut maju juga Kecuali Palestina Yordania Dan Yaman Nah ini menarik nih Karena 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad pernah membuat Bernubuat Mengenai hal ini Nah referensi tentang Nubuat Nabi Muhammad Mengenai negeri yang diberkahi Khusususnya Negeri Syam Atau Yordania ini Menyoroti keyakinan Bahwa wilayah ini Akan memainkan peran penting Di akhir zaman Beberapa interpretasi hadis Menyebutkan bahwa Negeri Syam Akan menjadi pusat spiritual Dalam Peristiwa akhir zaman Nah sebenernya Apa sih yang akan terjadi Nanti dengan negara-negara Arab Di akhir zaman Kalau Yang gue lihat sih Kedepannya itu Ini cuma Perspektif ya Sudah dipandang perspektif Gue aja Pasti yang muncul Kesenjangan sosial pasti Itu pasti akan terjadi Itu disitu Kedua Biasnya Kebudayaan spiritual Pasti bias Makin lama makin bias Pasti disaat Dia bias Sebagai Apa ya Lahir sebuah agama di tempat itu Otomatis mempengaruhi Negara-negara Islam lainnya Pasti Akan ada dampak disitu Karena Lebahin aja Pusat Kita anggap itu pusat Sebuah kepercayaan gitu Tiba-tiba Pusatnya Tiba-tiba gitu Otomatis Pasti Ada Pembiasan Di masa depannya nanti Iya Di orang-orang Yang zaman sekarang aja Orang-orang pencarian Tuhan aja Gak menemukan di agama kan Apalagi nanti Kebayang gak sih Apalagi nanti Sudah normal Sudah normalisasi ya Misalkan lahir anak Di tahun sekarang Di saat dia dewasa Dia pasti pencarian Dan Dalam fase pencarian dia Dia pasti udah mulai bingung Karena banyak sejarah Yang Bias Karena Gak Karena Contoh kasus aja Dua masjid yang ada Nilai sejarah jadi hancur Jadi gak ada bukti-bukti Ya Dalam Sejarah Kespiritualan itu Yang pada akhirnya orang harus percaya Nilai spiritual itu Itu yang kedua Yang ketiga Kalau kita lihat dari perspektif Suatu agama Ya mungkin Ini adalah salah satu Tanda-tanda Akhir zaman Karena di Agama tersebut Dijelaskan bahwa Bila mana terjadinya Banyak pembangunan Gudung-gudung tinggi gitu Itu adalah salah satu ciri-ciri Akhir zaman Di situ Itu dari yang terjadi ya Maksudnya berarti Dampaknya adalah Akan ke arah sana Tapi gua Sudut pandang ini Gua lumayan setuju gitu Setuju Karena gua merasa Dia kan punya takdir Membawa kita ke sana Jadi kan ada orang-orang Yang punya takdir Memang membawa kita ke sana Tapi kita gak sadar Karena Balik lagi Karena kita selalu Berpikir tentang duniawi Jadi seolah-olah kayak Gak ada nilai yang Diluar dari nilai duniawi Itu kita mulai gak percaya Ngerti gak sih? Iya Gak ada Gak ada buktinya Gak ada Tesisnya Gak ada Ngerti-ngerti Berarti ini kan Proyek 2030 nih Kak Dimana itu 6 tahun lagi Lu Kakak gimana? Ya Kita tinggal Kalo pribadi gua sih Mengamati Dan Membuat Sebesar gua aja Gua gak mau terlalu Jangan sampe Tanggung jawab gua Berubah jadi beban Itu doang sih Kalo gua kan punya takdir Disitu Gua cuman kayak Pau itu cuman ingin Melakukan apa yang bisa gua lakuin aja Gua gak bakal Mengubah tanggung jawab Mengubah jadi beban Takutnya gua stress Stress Pada akhirnya Gak melakukan apa-apa Apapun itu Itu kalo dari gua Berarti di satu sisi Juga kalo kita liat dari Selatan yang positif Arab Saudi bakal Maju di Pariwisata Berarti kan Kedepannya Kalo kita mulai perspektif Dari Kemajuan Pariwisata Ya tentu maju Tapi diliat dari Spiritual Keagaman Dan budaya itu Lama-lama kan terkikis ya kak Dan akan berpengaruh ke Negara-negara lain Atau Penganutnya di negara-negara lain gitu ya Secara gak langsung Tapi yang gua suka dari salah satu politiknya Si Mas adalah Dia membuat celah untuk mendukung dia Gimana maksudnya Kita nih curiga kalo Lukisan ini bukanlah representasi dari Yesus yang sebenernya Tapi menggambarkan antikristus atau dajal Jadi sebenernya Apa sih motivasi dari pembelian lukisan ini kak? Apakah sebenernya untuk investasi kak? Atau Ambisi kak? Atau memang dia tau makna dari lukisan ini? Terima kasih Terima kasih.